Intro Yes, hello guys, welcome back to Monjeng Speed Balik lagi di Youtube channel Monjeng Speed Yes, tentunya masih bareng Bang Monjeng Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua ya Selalu dalam keadaan sehat Tetap fit ya, seperti biasa Gas terus tentunya Dan ya, semoga puasanya teman-teman selalu lancar Gak ada yang bolong-bolong Sampai lebaran nanti Ya, di episode kali ini Seperti yang teman-teman lihat di judul maupun di thumbnail Bang Monjeng lagi bareng sama salah satu emik yang Boleh dibilang lagi gacor ya Karena di satu bulan terakhir ini emik cukup sering main Cukup sering berlaga gitu ya Sampai 5-6 kali nanti kita bakal tanya lebih detail Dan ya, seperti biasa di episode kali ini Bang Monjeng bakal review motornya Kita bakal review detail Dari luar, dari dalam juga Tentunya spek mesin yang lebih penting Apakah ini FFA atau belum FFA Nanti kita bakal tanya lebih detail Seluruh isian dari motor ini By the way, ini Bang Monjeng sekarang lagi ada di tempatnya Randa Speed Nah, ini sebenarnya cukup dekat dengan hometown atau rumahnya Bang Monjeng Rumah aslinya gitu ya Jadi, ini sebenarnya kayak sebangsa belakang rumah lah ya Oke, Bang Monjeng sebelum bakal Ngejelasin spek luarannya Bang Monjeng ada fun fact sedikit ya Atau fakta menarik Kalau teman-teman ngikutin Monjeng Sweet dari lama Dari 2019 Atau 2018 bahkan Pasti tahu kalau Bang Monjeng itu pernah punya Atau pernah konten emiknya Bang Monjeng sendiri Dulu motornya itu rangka potong Dan fun factnya adalah ini motor yang sama Jadi, ini adalah mantannya Bang Monjeng sebenarnya Boleh dibilang ini adalah CLBK lah ya Tapi ya, bukan punya Bang Monjeng lagi Sudah dijual Jadi, motor ini mangkrek dulu sekitar Ya, boleh dibilang 2019 2020 Dua tahunan Mangkrek di Bang Monjeng Waktu itu memang Bodinya sudah Bang Monjeng potong sana-sini Cuman, mesinnya masih standar Nah, akhirnya di tahun 2020 Bang Monjeng beliin rangka standar yang ini Warna biru ini Warna yang bukan biru dulu ini Kita cat di warna biru Cuman, mesinnya masih belum dikerjain Akhirnya, waktu itu Budgetnya Tidak kunjung ada Dan Bang Monjeng putuskan Ini Si kepotongannya Bang Monjeng akhirnya jual ini motor Ke Randa Speed Dan sekarang baru hidup ini Setelah 2019 Bang Monjeng bangun Tapi ya Akhirnya sekarang bisa hidup di tangannya Om Imong Randa ya Oke Itu ya sedikit fun fact dari motor ini Jadi ini berasa Kayak nge-review motor sendiri sebenarnya Oke, sekarang ini kita bakal mulai dari luaran dulu Memang ini untuk beberapa part Ini masih ingat Bang Monjeng Karena Bang Monjeng yang beli gitu ya Ini Kalau dari belakang ya Karena lebih terlihat di belakang Yang dari belakang Ini Bang Monjeng dulu ingat banget Beliin Aram Bifro ini Sebenarnya ada stabilizernya dulunya nih Cuman sudah dipotong Kemarin waktu Pas mau dijual Dipotong akhirnya Jadi Seperti Swing Arm Bifro yang tanpa stabilizer Ini Bang Monjeng yang beli ini Masih ingat banget Tapi beberapa part juga Sudah banyak yang di Ini juga Yang sudah diganti juga sama Si Randa Speed sekarang ini Oke, ini Aram Bifro Terus Kombinasi velgnya nih Depannya warna Apa? Belakangnya warna biru Depannya warna gold Jadi Sekarang ini Dominan motornya Boleh dibilang Biru dan gold Dan ada sentuhan warna-warna umu sedikit Karena ini Memakai Masih memakai bodi standar Terus Lujinya warna gold juga Senanda dengan si Apa namanya Si Aramnya ini Terus yang terlihat di luar juga Ini Kenalpotnya Memakai produk dari Pantera ya Terus Stylenya memang liaran banget Motornya Kenapa Bang Mojo yang bilang gitu Ini untuk Bodinya dipasang yang belakang aja Cuma tentunya di custom Disesuaikan dengan Jok yang sudah tipis Dan tankinya juga Yang sudah dipapas juga Nah ini Masih pakai jok standar mungkin ya Tapi dipapas Sesuai dengan kebutuhan Terus ini pakai Sparkboard sedikit juga Memang Fives-nya liaran banget sih Ketengah ini memang Gak ada yang begitu spesial ya Kalau dilihat dari luar gitu ya Nah kita bakal tanya dari dalam Ini Bang Mojo gak tau ya CD aja pakai apa Nanti kita bakal tanya lebih detail Untuk pengapiannya dan lain-lain Ini juga karbunya pakai kehin Ukurannya nanti kita tanya lebih detail ya Ukuran berapa Nah ini juga stangnya masih Maka stang standar yang di custom Seperti ini nih Memang belum-belum banyak ya Kegantengan di luar Karena memang mungkin Motornya biar bisa hidup dulu Biar bisa berlaga dulu Jadi fokusnya belum keluar-luaran dulu Nah untuk velg depan Ini memakai Copotan Yamaha Amic Kalau mau nilihat Karena apa sih Palangnya itu jauh lebih tipis Ya gak banyak sih Yang kita bisa obrolin Untuk luaran motor ini Karena Belum digantengin secara maksimal Karena ya budgetnya mungkin Tapi kita gak tau juga Mungkin lagi fokus kemasin dulu gitu ya Ya untuk body juga ini Sebenarnya gak ada yang di drop lagi Memang body full standar Yang cuma dipapas Si apa namanya Si tanky nya doang Nah kayaknya segitu ya Sedikit untuk part 2 Dari Bang Mojang Sekarang sebelum Bang Mojang Review spek detailnya Bang Mojang mungkin mau liatin dulu Sedikit viral dari motornya guys Oke ini depan teman-teman Sudah ada Om Randa Halo Om Halo Baik-baik saja Jadi Ini agak narsis ya Nama Timnya Randa Speed ya Iya Randa Speed Nama sendiri berarti ini Nama sendiri Bukan kalian-kalian Bukan kalian-kalian Nama sendiri Ngerjain sendiri Nyeting sendiri Balas sendiri Makanya mati-mati sendiri Oke ini saya rasanya review mantan ini Om nih Iya iya Bekas motornya Om Siap Tapi sekarang akhirnya hidup Ini 2019 2018 Akhir lah Dikerjain sekarang Akhirnya bisa hidupnya Di Om Randa nih Om ini kan tadi Bang Mojang sudah bilang Ini cukup gacor ya Gacor lah Maksudnya ini sering main Jadi totalis lah hidup Ini kan sebenarnya hidupnya Ya belum Belum 3 bulan kali ya Belum sampai 3 bulan Baru sih Baru-baru Baru-baru Jatuhnya berapa kali main kemarin ini Kalau entah salah ini Udah 6 kali Kalah sekali Kalah sekali Itu pun trouble dia Alhamdulillah Tapi masih lebih banyak winnya ya Iya Tapi rata-rata kemarin Ini kan gak banyak ya Gak semuanya masuk di Mojang Speed Kemarin lawan-lawan apa aja yang sudah-sudah Pertama itu lawannya MNRT Motornya Amapuk Motornya itu Apa waktu itu Pega Sleep Engine Oh Sleep Engine Terus Terus FU Berkas Neck Yang 155 itu Terus Terus Motornya WMRT WG WG Gendria FU Juga Tapi Sesama MX Belum pernah Belum pernah Belum pernah Belum ada jodoh Belum ada jodoh Berarti sementara Oh Eric Z Kalau pernah ya Kalau Eric Z Udah pernah mau kemarin Tapi Ada Kendala Akhirnya gak jadiin lain Gak jadiin main Gak jadi Oke Siap Berarti ini muncurnya Ini mungkin Gara-gara masih Ada hawa-hawa Moncing Speed Kayaknya Masih sekali Oke Ini kita Mulai ya Bang Moncing ini Pengen Kepein beberapa Spek detail Boleh gak nih Boleh Oke Ini Sementara kita luaran dulu ya Nah ini Kalau pengapian Ini Bang Moncing gak tau ini Ini CD-nya pake apa nih CD-nya Pake Prodrag 1 Oke Terus Kalau coilnya Pake apa nih Coilnya Kita pake yang standar Masih standar Masih standar Masih banyak yang masih standar juga Masih standar Mau dicoba-coba lah Oke Nah ini Tadi kan Bang Moncing bilang Nalpotnya Pandera Emang dari awal Pake Pandera Apa sempat ganti nalpotnya Memang dari awal Pake Pandera Biar bisa full senyum Oh Siap Siap Oke Ini karbonya nih Karbonya nih Pake Kehin ukur berapa nih Ukurannya Pake 38 Nah itu Kalau spek Karbonya Apa Spek anginnya Ininya berapa Boleh dibocoran gak Pake speknya Pake 60 Terus yang Di loadjetnya Pake 128 Ini termasuk sering digona-ganti Resetannya Kalau ininya Apa ini udah Udah kemarin Pas Lawan Itu RMS CPU Pas kalah Diganti pake yang besaran Ternyata gak Gak bisa Gak bisa Gak bisa lari dia Tiga sama empatnya Lemah Lemes Lemes Besti Kalau setup gearnya Ini gear belakang Depan Pake kurang Berapa sekarang Gearnya kemarin Sekarang ini Pake 39 Depannya Pake berapa 13 Kalau yang kemarin Pake 35 Sekarang Sudah ganti rasio Kita pake Yang Lebih Berarti Nyesuaikan dengan Spek yang baru Oke Siap Nah ini kan Pemunya tadi Sempat Singgung Ini kan Rata-rata Sekarang Emic ini Mainnya FFA Ini FFA Atau berapa Kapasitas Selindernya Atau CC Ini Pistonnya Pake 65 Terus Truk up Naik 05 Jadi Kena Berapa CC Sekarang Kena CC Ini Kalau Dikalikan Itu 194 Sekian Kalau Diluruskan Itu 195 200 Boleh Dibilang Ya Gila Mendekati Ladi Belum FFA Oke Siap Rencana Mau FFA Sementara Ini Dulu Rencananya Mau FFA Tapi Budgetnya Masih Belum Ketemu Budgetnya Belum Ketemu Oke Mungkin Kita Mulai Om Yang Mulai Dari Spek Headnya Ini Bikin Bikin Dimana Ini Ini Kemarin Saya Beli Di Temen Saya Bos nya WMRT Saya Beli Di Sana Terus Sudah Diporting Sedikit Tapi Lain-lain Mekanik Gitu Lain-lain Riset ulang Lagi Saya Porting Kembali Ini Pakai Klepnya Ukur Berapa Klep Pake 2219 Masih Kecil Masih Kecil Terus Kalau Ini Produknya Pake Apa Klep 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 Kita Pake Kawaharaja Tidak Usah Yang Mahal Terlalu Sih Kalau Fairnya Pake Apa Fair Klep Klep Ini Lumayan Mahal Pake Yang Jepang Oke Meskipun Kecil Kecil Tapi Yang Paten Yang Berkualitas Kita Yang Beli Yang Turun Turun Kecil Belilah Yang Gede Gitu Yang Yang Lebih Paten Nah Ini Blok Standar Blok Apa Blok Kita Pake Kawahara Oke Banyak Kawahara Custom Mula Tadi Kita Sempat Disinggung Berapa Bistone Bistone Pake 65 65 Dari Produk Apa Nih Kawahara Juga Ternyata Banyak Kawahara Alhamdulillah Kawahara Jadinya Habis Budget Kedalam Makanya Luarnya Tadi Naik Strok Berapa 05 05 Terus Pake Strok Berapa Mili Yang 3 Mili Soal Stang Pake RZ Oke RZ Nah Ini Kalau Kruk 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 Standar Custom Standar Custom Ini yang dari kemarin sudah diganti Kan kemarin masih standar Benar-benar Standar Sudah diganti apa yang kemarin Yang di Custom Sudah diganti Sudah diganti Karena memang kemarin Dari bomonya kan Standar Standar Itu Saya timbang Dukang besi itu Rangkanya juga Kayaknya gak jadi kepake Terlalu cepet Yang kemarin Rangkanya Itu Nalpon saya rusak Itu Pake Rangkai yang itu Kemari Itu Eksperimen Rangkai eksperimen Waktu itu Salah Besar Itu Nah Ini Namanya juga Masih Coba Nah Ini Kalau Ini Tadi Kan Sepat Disinggung Ini Sepat Ganti Rasio Kalau Rasio Sebelumnya Itu Pake Apa Standar Nah Kemarin Pas lari-lari Yang Kemarin Itu Sudah Lima Kali Lari Itu Pake Rasio Standar Bener-bener Standar Dilar Standar Dilar Sudah Dilar Saya pake Terus Kemarin Pas lawan Om Dika Itu Punya WMRT Saya pake Rasio Rasing Sudah Pol Kalau Boleh Tahu Rasionya Merk-merk Rasionya Pake Tewa Oke Sekarang Lumayan Paten Berarti Ini Kalau Itung-hitungannya Boleh 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 Dibocor Ini Kalau Rasionya Nanti Kalau Mau Dibocor W Aja Oke Siap 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 Ini Kalau Kita Ke Area Sebelah Kiri Kalau Magnet Gimana Sudah Dikustom Juga Bagaimana Sudah Dikustom Berat Jadi Berapa Sekarang Berat Sudah 800 Mari Sempat Susah Disitu Mimbang Sempat Sempat Reset Disitu Sudah Pake 3 Magnet Berarti Apa Kanibal Kanibalan Gitu Ya Diganti Ganti Lagi Sampai Ketemu Sampai Ketemu Kalau Di Kanan Kalau Kanan Ini Apa Di Kanan Masih Pair 4 Sudah Pair 6 Pair 6 Pair Pair Apa Jadi Sekarang Pair Kita Pakai Yang CLD CLD Terus Kalau Kampas Gimana Kampas Alhamdulillah Masih Yang Rendah Geren Pakai Oke Yang Geren Aja Yang Murah Meriah Yang Murah Tapi Bisa Maksimal Yang Penting Enak Masih Bisa Bersaing Oke Ini Ngomongin Motor Ini Sebenernya Omranda Bikinnya Memang Buat Liaran Atau Nanti Pengen Ikut Event Juga Apa Gimana Gitu Pengen Ikut Event Pengen Ikut Bersaing Di Klas 200 Pengen Mencoba Saingin F200 Oke Tapi Sekarang Sementara Ada Event Coba Liaran Dulu Coba Liaran Dulu Kalau Ada Yang Berani Coba 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 Ini Kayaknya Budgetnya Habis Kedalam Sampai Pustep Masih Standar Gimana Ceratanya Ini Kalau Ini Saya Buat Ngembangin Diri Sendiri Aja Pernah Pake Pustep Tapi Nggak Begitu Nyaman Nggak Nyaman Nah Sandar Duanya Nih Kalau Masih Dipasang Saya Sengaja Pasang Biar Tidak Terlalu Mempersulit Orang Oke Buat Oke Siap Siap Kalau Pernah Pernah Di Temer Atau Mungkin Waktu Di Kemarin Sumpet Kena Temer Berapa Nih Kalau Ini Sementara Temenya Ini Kemarin Masih Besar Sih Masih Kena 79 Masih Perlu Di Reset Lagi Kalau Sekarang Nggak Tahu Sekarang Ini Setelah Ganti Rasio Sekarang Ganti Rasio Setelah Daya Lulang Lagi Nggak Tahu Sekarang Soalnya Lebih Enakan Lagi Ngerasanya Kalau Sebagi Rasa Lebih Enak Ini Cuman Belum Sempat Di Tem Lagi Belum Sempat Oke Siap Nah Ini Sebenarnya Om Yang Gara Sendiri Ini Nggak Pernah Dicoba Di Seting Sama Joki Lain Nggak Pernah Belum Ada Yang Saya Percaya Oke Siap Nah Ini Sekarang Moternya Posisi Sudah Standby Ready Atau Mau Dibongkar Lagi Apa Gimana Ini Mau Dibongkar Lagi Cuma Belum Sempat Ini Masih Banyak Proyek Sekali Banyak Motor Yang Lain Masih Banyak Belum Motor Service Belum Motor Bore Alhamdulillah Lagi Banyak Alhamdulillah Risky Lancar Lagi Gacar Ini Kalau Di Event Om Sebenarnya Ada Target Pengen Target Berapa Yang Pengen Mungkin Resetan Sekarang Lagi Pengen Kira Kira Kalau Di Temp Pengen Memin Berapa Untuk Resetan Sekarang Sekarang Kalau Saya Pengen Ketemu 71 Kalau Belum Ketemu 71 Tidak Usah Ikut Event Oke Karena Musuh Musuh Juga Lumayan Berat Oke Siap Siap Kalau Ngomongin Sekarang Sampai Sekarang Jadi Ini Motor Kan Ini Kira Kira Sudah Sudah Kalau Mesin Menyatok Ini Saya Ngabis Kira Kira Dari Bawah Sampai Atas 11 Juta An Laya Tentara Ini Belum Ada Pengen Buat Di Upgrade Lagi Untuk Maikin Sisi Pengen Masih 200 Berarti Manya Pengen Masih Kecil Aja Bisa Bongkar Bongkar Sama Seni Oke Makanya Kemarin Lawannya Masih Di FU Ini Belum Sama Sama Emik Yang FF Kan Banyak Masalah Emik Banyak FF Sekarang Makanya Kemarin Itu Sempat Ada Orang Yang Bilang Emik Mana Sisi Kecil Pengen Saya Bongkar Bongkar Berani Kalau Diajarkan Bongkaran Oke 200 Ayo Oke Siap Mantap Ini Kalau Ada Yang Pengen Coba Atau Pengen Maharin Lewat Nanti Di Ini Atau Di Facebook Juga Mana Boleh Oke Siap Kalau Sebanding Gas Kalau Sebanding Gas Mending Rendah Dulu Oke Bang Gacor Oke Bener Ya Kalau Sebanding Oke Thank you Omranda Sudah Dibocor Ini Mungkin Teman Teman Silahkan Yang Pengen Coba Silahkan Terbuka Terbuka Cari Kawan Aja Bukan Lawan Iya Betul Betul Ngapain Musuh Musuhan Tapi Selain Ini Emic Lagi Yang Lagi Dikerjain Lagu Fokus Apalagi Yang Motor Buat Balap Lagi Lagi Coba Coba Juga Oke Siap Sukses Buat Landa Speed Amin Teman Teman Yang Pengen Gandeng Silahkan Aja Sudah Bom Berapa Kali Bilang Lanjut Langsung Ke Hubungi Langsung Ini Mekanik Jokinya Atau Apanya Semuanya Di Garok Sendiri Sudah Disini Semua Joki Plus Mekanik Sudah Disini Semua Mati Mati Sendiri Terima kasih Thank you Sekali Om Buat Teman Silahkan Kalau Pengen Berkomentar Cara Di Bawah Tentunya Jangan Lupa Di Like Jika Teman Suka Videonya Di Subscribe Hidup Channel Monje Speed Sampai Ketemu Lagi Di Episode Lain Darah Dulum Darah Dulum Darah